Perjalanan politik pria asal Jombang Jawa Timur ini terlihat rapi dan lengkap. Beliau memulai dengan menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri. Sosoknya ini menjadi panutan politik bagi kader Partai Kebangkitan Bangsa, atau PKB, dan sebagian besar warga Nadatul Ulama, atau NU. Tidak hanya kader PKB dan warga NU saja yang mengakui ketokohannya. Pihak luar pun memiliki pandangan yang sama. Beliau adalah sosok politikus yang memiliki karakter, toleran, dan santun. Beliau juga mampu berkoalisi dengan siapa saja, asalkan sesuai dengan garis partai PKB, dan kemaslahatan umat. Namun, Muhaimin Iskandar juga mampu bersikap tegas meskipun harus melawan pamannya sendiri, Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Lalu siapa sebenarnya Muhaimin Iskandar? Berikut ini ulasannya. Dr. Randus, Haji, Abdul Muhaimin Iskandar, Magister Sains, atau yang akrab di Sapa Gus Imin atau Cak Imin ini, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 24 September tahun 1966, sehingga tahun ini usianya menginjak 56 tahun. Beliau lahir dari pasangan suami istri Muhammad Iskandar dan istrinya Muha Sonah. Ayahnya adalah Muhammad Iskandar, seorang guru dan keluarga pondok pesantren Manbaul Ma'arif Jombang, Jawa Timur. Selain itu, Cak Imin juga diketahui adalah keturunan Kiai Haji Bisri Syamsuri, yang merupakan salah seorang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Cak Imin diketahui memiliki seorang istri bernama Hajah Rustini Murtado. Beliau memiliki tiga orang anak, nama anak-anak beliau adalah Mega Safira, yang lahir pada tahun 1996. Rahma Arifa, yang lahir pada tahun 2000. Egalita Az-Zahra, yang lahir pada tahun 2003. Riwayat pendidikan Cak Imin adalah, Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, lulus pada tahun 1979. Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang, lulus pada tahun 1982. Madrasah Aliyah Negeri Satu Yogyakarta, lulus pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan pendidikan MA-nya, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke visi Pol Universitas Gajah Mada, dan lulus pada tahun 1992, saat usianya menginjak 26 tahun. Selanjutnya, beliau melanjutkan magisternya di Universitas Indonesia, bidang komunikasi dan berhasil lulus pada tahun 1998. Selain itu, beliau juga memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2018. Sejak duduk di bangku perkuliahan, Cak Imin aktif di tempat-tempat diskusi, dan juga aktif di pergerakan mahasiswa. Beliau menjadi Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial pada tahun 1990. Kemudian beliau bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, atau PMII, dan dipercaya menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Yogyakarta, pada tahun 1994 sampai tahun 1997. Selain itu, beliau juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Cak Imin juga aktif di Lembaga Kajian Islam dan Sosial, LKIS Yogyakarta, sebuah lembaga yang merupakan rujukan pemikiran Islam progresif saat itu, bahkan sampai saat ini. Cak Imin memulai karir politiknya bersamaan dengan lahirnya era reformasi. Pada tahun 1998, Cak Imin bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, atau PKB, dan beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal, alias Sekjen. Kemudian pada pemilu tahun 1999, Muhaimin Iskandar terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKB. Di lembaga legislatif tersebut, beliau menjadi Wakil Ketua DPR RI sejak tahun 1999 sampai tahun 2004. Beliau termasuk pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu, yakni berusia 33 tahun saat beliau mulai menjabat. Karirnya terus menanjak, seiring menjadi Ketua Umum PKB pada tahun 2005. Bersamaan dengan itu, pada pemilu tahun 2004, Cak Imin terpilih kembali menjadi anggota DPR, dan kembali menjadi Wakil Ketua DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada pemilu berikutnya, beliau sukses untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPR, dan kali ini beliau diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Beliau menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia ke-25, sejak tanggal 22 Oktober tahun 2009 sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2014. Di penghujung masa jabatannya sebagai Menteri, yakni pada tahun 2014, Cak Imin secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB, pada Muktamar Bali tanggal 1 September tahun 2014. Beliau dianggap berhasil menaikkan suara PKB pada pemilu tahun 2014, menjadi 9,04 persen. Keberhasilannya ini berlanjut, saat Cak Imin mengantarkan kader-kader PKB menjadi Menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Muhaimin Iskandar juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, sejak tanggal 26 Maret tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 September tahun 2019. Di parlemen saat ini, Muhaimin mengemban Amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, bidang kesejahteraan rakyat untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Selain aktif berpolitik, Cak Imin juga diketahui senang menulis. Di antara judul buku yang pernah ditulisnya adalah Melampaui Demokrasi, Merawat Bangsa dengan Visi Ulama pada tahun 2006. Momentum untuk Bangkit, Percikan Pemikiran Ekonomi, Politik dan Kebangsaan pada tahun 2009. Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur pada tahun 2010. Intoleransi, Diskriminasi dan Politik Multikulturalisme